Syederalun pimpinan mahasiswa dan pelajar Aceh Singkil serta BEM STIP Yashafa melakukan unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Aceh Singkil pada Senin 20 Mei 2024. Demonstran datang dengan berjalan kaki sambil membawa spanduk dan poster berisikan tuntutan. Mereka menyampaikan orasi secara bergantian di kantor Kejaksaan yang berada di kawasan Ketapang Indah Singkil Utara, dimulai dari Sapriyadi sebagai koordinator unjuk rasa dan perwakilan BEM STIP Yashafa. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut Kejari Aceh Singkil segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi dan dugaan tindak pedana pencucian uang atau TPPU. Kasus korupsi dan TPPU yang didesak segera dituntaskan, antara lain dugaan markup anggaran kerjasama Pemkap Aceh Singkil dengan Universitas Gejah Mada atau UGM. Lalu, dugaan korupsi dana peremajaan sawit rakyat dan TPPU PT D5 Makmur. Sementara itu, Kejari Aceh Singkil, Munandar, mengatakan semua perkara yang dituntut pengunjuk rasa sedang dalam proses penanganan atau pengumpulan bahan keterangan atau pool baget. Sedangkan dugaan markup kerjasama Pemkap Aceh Singkil dengan UGM dalam tahap penghitungan kerugian negara oleh inspektoran. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, Serambinus.com Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, Serambinus.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.